Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis beserta jajaran Kapol Sekta memaparkan 11 kasus yang terjadi yang berhasil diungkap dalam razia kegiatan K2YD. Dalam hal ini Kapolres Pelabuhan Belawan didampingi oleh Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam seminggu terakhir berhasil menggelar 11 kasus dengan 12 orang laki-laki sebagai tersangka di mana 2 orang tersangka diantaranya dilakukan tindakan tegas terukur oleh personil. Kapolres juga mengatakan dengan jumlah keseluruhan 44 orang tersangka terbagi menjadi 38 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dalam berbagai kasus. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit flash disk, 1 kaos oblong, 1 buah pisau, 1 buah gunting kecil, 1 set pakaian dalam punya korban, 3 unit sepeda motor dalam kasus pencurian dengan kekerasan, kunci letter T, 5 mesin jackpot, 1 buah besi rel kereta api, serta narkotika jenis sabu. Kasat reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Jericho Lavian Chandra juga mengatakan bahwa 3 kasus dari kasus pertama pencurian sepeda motor yang sudah viral videonya di sosial media dengan 2 orang pelaku, maka dapat diamankan dan menangkap pelaku pungli, mesin jackpot, 18 orang premanisme, dan percobaan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Tindakan tegas terhukur dengan dilakukan penembakan. Kemudian jumlah tersangka, operasi daripada ini, premanisme jumlah 4 buah 4 orang. Terdiri dari di sini 36 orang laki-laki. Kemudian ada juga 8 orang perempuan. Jumlah para bukti dalam kasus pemerasan ada 1 sepeda motor, kemudian 1 unit flash disk, kemudian 1 potong kaus oblong, kemudian 1 potong selatang panjang warna hitam. Di rumah sakit PHC berlawan, ini tersangka aja 2 orang. Satu orang kita lakukan tindakan tegas terhukur karena melawan. Kemudian yang kami lakukan tindakan tegas terhukur atas nama inisial WM ini, baru bulan 6 kemarin keluar dari penjara, baru bulan 6 kemarin keluar dari penjara, melakukan lagi. Ada kasus nakoba yang 1 TKP 3 orang memakai, memakai nakoba, yang 1 lagi sebagai pengedar, tersangkanya ada di sana. Silahkan nanti menurut wawancaranya bisa kita arahkan. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Tim Bukutan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!